Dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan pada minggu malam. Dalam pertemuan, Syahrul Yassin Limpo pamit ke Jokowi, usai mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pertanian. Syahrul sekaligus menyampaikan terima kasih dan meminta maaf kepada Presiden Jokowi. Syahrul Yassin Limpo, minggu malam menemui Presiden Jokowi Dodo di Istana Merdeka Jakarta. Ia tiba di Istana Merdeka Jakarta sekitar pukul setengah tujuh malam dan langsung masuk ke Istana melewati Pintu Bali atau akses VVIP. Dalam keterangan tertulisnya, Syahrul Yassin Limpo mengucapkan terima kasih sekaligus pamit kepada Presiden Jokowi. Di sisi lain, soal kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK terhadap eks-menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo kini telah naik menjadi penyidikan. Menkopol hukam Mahfud MD menyebut, kasus ini juga diawasi oleh masyarakat. Sehingga penegakan hukum harus profesional dan menjaga maruah sekaligus wibawa penegak hukum Indonesia. Sebelumnya, Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menyebut, status perkara kasus dugaan pemerasan Ketua KPK kepada eks-mentan Syahrul Yassin Limpo naik ke tahap penyidikan usai gelar perkara pada Jumat 6 Oktober 2023. Biar ditangani oleh aparat yang berwajib secara profesional dan saya kira sudah berjalan secara cukup profesional ya. Jadi biar ditangani dan supaya diingat rakyat mengawasi sehingga kita harus benar-benar menjaga posisi aparat, kewibawaan aparat dalam penegakan hukum. Itu saja. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo menegaskan, polisi akan profesional dalam menangani kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dan kasus ini sedang ditangani Polda Metro Jaya yang diasistensi oleh Mabes Polri. Kapolri juga mempersilahkan lembaga lain ikut mengawasi proses penyidikan agar tercipta rasa keadilan apakah kasus ini layak diteruskan atau tidak. Kami berpesan kepada anggota karena ini menyangkut laporan yang dilaporkan oleh orang yang dikenal publik, mungkin juga menyangkut lembaga yang sudah dikenal publik. Penanganannya harus cermat, harus hati-hati. Oleh karena itu saya minta tim dari Mabes untuk ikut turun mengasistensi, sehingga di dalam proses penanganannya menjadi cermat. Foto pertemuan antara Ketua KPK, Firly Bahuri dan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo beredar di tengah dugaan kasus pemerasan oleh pimpinan KPK kepada Limpo terkait kasus korupsi di Kementan. Buntut dugaan pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Ketua KPK Firly Bahuri dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK, serta dilaporkan ke Polisi dan sudah naik ke tahap penyidikan. Tim Liputan, Kompas TV.